Vexana di revamp tapi masih belum bisa menggeser popularitas Magellan-nya yang sedang masuk meta di Mobile Legends. Nah di patch 1.7.02 Advanced Server, lagi dan lagi si Vexana ini dapat buff. Gak cuma itu, Badang dan Natalia yang di patch sebelumnya dapat buff sekarang di nerf lagi. Dan inilah update terbaru Mobile Legends di patch 1.7.02 yang sudah hadir di Advanced Server. Yang pertama ada Odet yang di adjust. Kami mengembalikan penyesuaian sebelumnya kepada Odet karena hasilnya tidak memenuhi harapan kami. Next ada Fredrin yang di buff. Atributnya di buff, base HP-nya naik dari 2509 naik menjadi 2709. Pertumbuhan HP-nya juga naik, dari 220 naik menjadi 240. Base physical defense-nya juga naik, dari 15 menjadi 20. Sedangkan pertumbuhan physical defense-nya juga naik, dari 3 poin menjadi 4 poin. Sedangkan untuk passive-nya di nerf, tidak lagi memberikan 15% damage reduction. Semua damage yang diterima sekarang akan dikonversikan menjadi kristal energi. Setiap kali Fredrin terkena damage, dia akan memperoleh kristal energi. Dan setelah Fredrin memberikan damage ke target, kristal energi tersebut akan dikonversikan menjadi HP regen. Untuk skill 1-nya di buff. Sedikit meningkatkan jangkauan serangan skill-nya. Dan sedikit meningkatkan jangkauan serangan basic attack yang diperkuat dan damage-nya. Untuk skill 2-nya juga di buff. Sedikit meningkatkan area efek skill. Dan meningkatkan bonus physical attack tambahan secara drastis. Skill ultimate-nya di buff. Nah, skill ultimate-nya si Fredrin ada 2 guys ya. Skill 3 dan juga skill 4-nya. Terdapat efek baru untuk skill 3-nya. Nah, ketika skill 3 mengenai lawanan minion, Fredrin akan memperoleh 1 combo point. Serta memperoleh physical defense dan magical defense tambahan guys. Nah, untuk skill ultimate yang diperkuat atau skill 4-nya di nerf. Bonus kristal energinya turun dari 60% menjadi 45%. Sedangkan damage tambahan dari bonus kristal energinya juga turun dari 40% menjadi 30%. Next, ada Natalia yang di nerf. Pasifnya di adjust. Damage passing attack yang diperkuat turun dari 250% plus 120% physical attack turun menjadi 250% plus 105% physical attack. Tetapi, terdapat efek baru. Sekarang, skill 1 Natalia selalu memperoleh bonus damage ketika menyerang kristal energinya. Ultimate-nya di nerf. Physical attack tambahannya turun dari 20% sampai dengan 50% menjadi 15% sampai dengan 35%. Mengeliminasi hero tidak lagi mengurangi durasi serangan sebanyak 100%. Tetapi, pengurangan durasi serangan ketika mengeliminasi kristal energinya naik dari 20% menjadi 40%. Nah, dengan perubahan ini, akankah Natalia menjadi jungler? Next, ada peksena yang di buff. Ultimate-nya di buff. Terdapat efek baru. Underdike naik tidak lagi kembali pada peksena secara otomatis ketika dia berada jauh darinya. Tetapi, peksena dapat menggunakan kembali skill ini untuk memanggil underdike naik kembali ke sisinya. Next, ada Franco yang di buff. Skill 1-nya di buff. Sekarang dapat langsung mengungkap posisi target yang terkena hit. Nah, kalau di original server saat awan yang berada di rumput terkenal skill 1 Franco, dia tidak akan langsung kelihatan. Tapi, di update terbaru ini bisa langsung kelihatan, guys. Ultimate-nya di nerf. Cordon-nya naik dari 45 sampai dengan 35 detik. Naik menjadi 55 sampai dengan 45 detik. Next, ada padang yang di nerf. Skill 1-nya di nerf. Base damage awalnya turun. Dari 255 sampai dengan 430, turun menjadi 240 sampai dengan 390. Skill 2-nya di buff. Durasi seal-nya naik dari 3 detik menjadi 5 detik. Ultimate-nya di adjust. Jumlah serangan maksimal turun dari 10 menjadi 9. Tapi, memperbaiki masalah di mana skill dapat diperolehkan oleh efek rock control pada saat digunakan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi. Next, ada edit yang di nerf. Skill 1-nya di nerf. Cooler-nya naik dari 8 sampai dengan 6 detik menjadi 9 sampai dengan 7 detik. Dan yang terakhir, ada pengoptimalan untuk beberapa ikon dan juga visual dari talent. Oke guys, itulah tadi beberapa update yang sudah berlaku di Petsnode 1.7.02 Advanced Server. Nah, jika kalian suka dengan pembahasannya, bisa subscribe channel ini, like video ini, share teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya Ketan Gaming pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!